Pada malam ini, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengumumkan kebijakan minyak goreng satu harga. Melalui kebijakan ini, seluruh minyak goreng, baik kemasan premium maupun kemasan sederhana, akan dijual dengan harga setara Rp14.000 per liter. Atau semua jenis kemasan, baik kualitas premium maupun sederhana, dengan ukuran mulai dari 1 liter sampai dengan jirigen 25 liter, diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan rumah tangga, serta usaha mikro dan usaha kecil. Jadi saya ulang ya, untuk kebutuhan rumah tangga, serta usaha mikro dan usaha kecil. Kemendak tetapkan DMO dan DPO untuk jaga harga minyak goreng sawit, ditulis oleh Redaksi Info Sawit. Menteri Perdagangan menyampaikan, mulai 27 Januari 2022, Kementerian Perdagangan menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO dan Domestic Price Obligation atau DPO, untuk terus menjaga dan memenuhi ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau. Kebijakan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan minyak goreng satu harga yang telah berlangsung selama satu minggu terakhir. Mekanisme kebijakan DMO atau kewajiban pasokan ke dalam negeri berlaku wajib untuk seluruh produsen minyak goreng sawit yang akan melakukan ekspor. Nantinya, seluruh eksportir yang akan mengekspor wajib memasuk minyak goreng ke dalam negeri sebesar 20% dari volume ekspor mereka masing-masing, jelas Muhammad Lutfi pada konferensi pers yang dilaksanakan secara virtual. Lebih lanjut, Lutfi menjelaskan, kebutuhan minyak goreng sawit nasional pada 2022 adalah sebesar 5,7 juta ton kiloliter. Untuk kebutuhan rumah tangga diperkirakan sebesar 3,9 juta kiloliter yang terdiri dari 1,2 juta kiloliter minyak goreng sawit kemasan premium. 231 ribu kiloliter minyak goreng sawit kemasan sederhana dan 2,4 juta kiloliter minyak goreng sawit curah. Sedangkan untuk kebutuhan industri adalah sebesar 1,8 juta kiloliter. Seiring dengan penerapan kebijakan DMO, kami juga akan menerapkan kebijakan DPO yang kami tetapkan sebesar 9,300 rupiah per kilogram untuk minyak sawit mentah dan 10,300 per liter untuk olein, ungkap mendak. Dengan kebijakan DMO dan DPO tersebut, lanjut mendak, di dalam negeri juga akan diperlakukan penetapan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng dengan rincian minyak goreng curah sebesar 11,500 rupiah per liter, minyak goreng kemasan sederhana sebesar 13,500 rupiah per liter, dan minyak goreng kemasan premium sebesar 14,000 rupiah per liter. Kebijakan harga eceran tertinggi ini akan mulai berlaku pada 1 Februari 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!